Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di aneka elektronik kali ini kedatangan TV LCD merknya polytron disini media polytron cinemax ketipenya yaitu ini dia PLM 32t 12s ya keluhannya itu atau problemnya mati total enggak hidup sama sekali Hai Oke langsung saja kita coba tes dulu kita colokan hai 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 ini dia udah tercolokan kita coba lihat lampu indikatornya nah bisa dilihat disini untuk lampu indikatornya dia enggak hidup sama sekali ya Hai jadi mati total Oke langsung saja nanti coba kita bongkar dulu apanya yang bermasalah Hai Oke nih dia udah tak bongkar ya TV-nya isinya seperti ini ini untuk main botnya atau botnya disini Hai terus disini ada power supply terus ini bagian inverter ya untuk lampu backlitnya karena disini masih menggunakan neon atau ya karena memang LCD belum LED Oke bisa dilihat disini di blok untuk regulator disini untuk Vios atau sikring disini menghitam ya Hai berarti ada Kongslate disini Hai terus disini sepertinya bekas gantian juga kemungkinan memang pernah dibolo disini untuk elko nya pernah diganti Hai nanti coba kita cek saja untuk mosfetnya disini ya biasanya kalau sikring dia putus atau Kongslate seperti ini kemungkinan sikring eh apa shot bisa juga terus nanti kita cek juga untuk dioda ini untuk AC inputnya disini ada empat nanti kita coba cek apakah shot atau tidak terus jangan lupa juga untuk cek ininya ya disini elko 400 voltnya biasanya kalau elko 400 volt bermasalah atau kering biasanya eh bila dipasang mosfet baru dia selalu jepul Hai nanti kita cek sekalian saja Oke kita lepas saja dulu untuk blok ininya power supply nya kita cek saja eh dimana masalahnya balang saja kita lepas saja dulu untuk modul power supply nya disini kita lepas saja ini soket yang ke ini ya inverter kita lepas saja dulu sama yang ke MB atau boot nanti kita lepas saja dulu biar nanti enak untuk servicenya Hai terus takutnya juga barangkali tegangan naik atau melonjak jadi boot aman ini dia seperti ini Oke kita lepas saja dulu untuk si kering memang udah pasti ya kena karena menghitam Hai kita cek saja disini kita ukur dulu mosfetnya apakah shot atau tidak Hai sepertinya shot ya disini diukur bolak-balik seperti memang kena untuk mosfetnya kita ukur ukur juga untuk dioda disini ada empat untuk dioda inputnya kita ukur juga hai 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 tapi sepertinya enggak shot ya tapi nanti coba kita cabut dulu karena disini ini mosfet terpasang jadi untuk mengukur dioda sepertinya eh kadang enggak ini ya walaupun jarum gerak tapi belum tentu ini belum tentu shot kita lepas saja dulu untuk mosfetnya biar enak nanti pengukurannya ini dia untuk mosfetnya udah tak cabut disini sini untuk mosfetnya yaitu dengan tipe 7n65c ya seperti biasa pada TV-tv polytron TV tabung juga sama kita coba ukur sekali lagi Hai saya bisa dilihat ya memang shot ya Hai terus jangan lupa kita cek juga untuk elko nya disini di bagian bawah disini di dekat kaki dia seperti ada eh apa semacam kayak gini dia Hai kayak bekas keluar entah cairanya apa-apa disini bisa dilihat ya melembung disini sebabnya nanti kita ganti saja yang baru apabila ini bisa juga di cek ya dipakai ISR untuk lebih jelasnya Hai tapi kadang kalau di cek pakai ISR untuk mikronya kelihatannya bagus cuman Hai disini seperti melepuh nanti sebaiknya kita ganti saja disini bisa dilihat terukur satu 199 UF ya sedangkan disini ukurannya itu 220 UF sedikit menurun tapi sebenarnya masih layak cuman disini untuk bodinya seperti udah melembung seperti ini sebaiknya kita ganti saja nanti yang baru karena elko kering atau elko bermasalah bisa menyebabkan juga ini ya mosfet selalu jebol terus kita cek juga ya untuk disini eh dioda outnya atau di dioda sekunder kita cek juga sebaiknya barangkali ada yang shot disini disini ada beberapa ini eh diparal ya kita coba cek saja satu-satu terus cek juga disini untuk dioda di bagian primer barangkali ada yang shot Oke kita cek saja langsung oke sepertinya enggak ada yang shot ya untuk dioda bagian sekundernya kita cek sini untuk bagian primernya disini ada empat pici oke sepertinya enggak shot Oke lalu kita ini saja langsung ganti elko nya yang baru ini udah kita siapkan untuk elko nya sebelum kita pasang atau ganti mosfet yang baru nanti coba kita cek ya untuk tegangan gate nya disini dipastikan normal untuk tegangan gate tegangan gate yang normal antara sekitar 4 volt ya nanti kita coba cek kalau dirasa udah normal baru kita pasang terus untuk kasi kering sebaiknya diganti dulu pakai bohlam seperti biasa untuk service power supply takutnya shot ya nanti apabila lampu nyala terang berarti ada yang masih bermasalah oke kita pasang dulu untuk elko nya sama nanti kita pasang untuk sebagai pengganti kering sementara yaitu pakai bohlam 100w untuk menjaga ini saja daripada nanti setelah ganti jebol terus ya untuk lebih amannya setelah sekaligus untuk mendeteksi apakah masih ada yang bermasalah atau tidak oke ini dia elko data pasang ya data solder ini dia terus jangan lupa untuk soldera nya yang pada retak ya ini memang banyak disini di trafo trafonya terus di kaki-kaki seperti dioda terus jangan lupa untuk elko nya barangkali ada yang kembung atau kering di cek sekalian saja sama ini ya untuk apa tr disini di bagian primer di cek juga barangkali ada yang bermasalah di sini ada tr C1815 sama A1015 ini di cek ke sini juga oke kita coba dulu ya sebelum pasang vet atau mosfet untuk seek ring atau fuse kita ganti dulu pakai bohlam kita cek dulu untuk tegangan gate apakah normal atau tidak oke kita coba colokan sekarang kita coba cek saja untuk tegangan gate nya kita colokan ya sama nanti apakah lampunya nyala terang atau enggak kalau redup atau enggak terang namanya kalau mati ini biasanya berarti udah normal ya enggak ada masalah di bagian bagian primer kadang kalau ada dioda yang bermasalah atau shot atau setengah bocor punya dia terang ya kita colokan saja oke itu dia tadi sempat nyala ya memang seperti itu tapi terus mati dia enggak nyala untuk lampu bohlamnya Oke sekarang kita cek saja disini di kaki pinggir-pinggir saja seperti ini ya kita coba cek apakah normal atau tidak tegangannya keluar berapa volt oke bisa dilihat disini keluarnya 4 volt ya sepertinya udah normal banyak kalau kebesaran tegangan gate berarti enggak beres atau mungkin enggak keluar atau mungkin di bawah 4 volt biasanya juga bermasalah juga masih enggak normal oke sepertinya udah normal ya keluar 4 volt oke sekarang kita pasang mosfet saja dulu nanti coba kita cek ya untuk tegangan outnya disini disini ada ada pin standby untuk lima volt standby nya apakah keluar atau tidak nah ini dia sini ada ininya berapa volt berapa volt nah ini dia ada lima volt standby nanti coba kita cek utamanya dia keluar lima volt standby dulu nah baru nanti yang 12 sama lima volt ini dia kalau udah ada tegangan dari bot atau ini pin standby mendapat tegangan dari MB baru dia keluar yang 12 sama lima volt ya oke kita coba pasang mosfetnya dulu yang baru dia udah tak siapkan mosfetnya kita ganti dulu oke ini dia untuk mosfet sudah tak pasang disini ya ini udah tak ganti yang baru sekarang coba kita tes dulu ini untuk kabel yang ke MB nya kita lepas aja dulu mastiin untuk tegangan standby lima voltnya oke kita keluar dulu ya terus dipastikan untuk tegangan standby normal lima volt oke kita coba dulu kita siapkan untuk aponya Ayo kita langsung aja kita colokan kita coba ukur disini di tegangan standby ya standby lima volt disini oke bisa dilihat terukur 4,50 volt ya sepertinya normal oke kita langsung saja kita tes di bot ya kita coba ini dulu kita pasang saja mudah-mudahan power supply udah nggak ada masalah karena tegangan standby normal nanti tegangan 12 sama 5 volt nya yang lain mudah-mudahan nggak ada masalah oke kita cabut dulu lalu kita lepas ini saja pasang sekringnya ya karena ini hanya buat sementara untuk memastikan bahwa power supply udah normal apa belum karena sekarang karena sepertinya udah normal kita cabut saja baru kita ganti sekringnya kita pasang sekringnya dulu nanti kita bereskan nanti kita tes di botnya kita pasang sekring dulu ini udah tak siapkan sekringnya oke langsung saja kita pasang disini ya di tempatnya nanti tinggal kita tes saja mudah-mudahan nggak ada masalah oke kita pasang saja langsung oke udah terpasang ya kita coba langsung saja pasang soketnya ini untuk kabel ke inverter sini kita pasang untuk tegangan 24 voltnya terus ini yang ke bot ya kita langsung saja kita pasang ini dia terus kita coba tes dulu ya kita nyalakan kita colokan kita colokan saja ini lampu powernya apakah nanti nyala normal biasanya untuk model ini dia nanti kedip-kedip dulu yang artinya berarti ada booting ya disini atau udah kerja dia untuk standby-nya kita langsung saja kita colokan ini dia udah nyala bisa dilihat ya dia kedip-kedip kalau model-model seperti ini yang artinya berarti udah siap udah standby tinggal kita di power on saja oke kita power on saja disini di tombolnya apakah normal atau tidak oke ini dia ini dia udah power on ya oke bisa dilihat disini untuk lampunya sepertinya udah normal udah nampak ada sinar dari lampu layarnya sekarang coba kita lihat hasilnya ya udah normal gambarnya cuman karena nggak ada spekernya nggak ada suaranya gambar oke itu saja ya berarti hanya yang bermasalah yaitu eh ini tadi elko terus mosfet sama ini fios kemungkinan karena ini karena mungkin elko nya yang bermasalah nah disini dia makanya sebelum ganti mosfet perlu dicek juga untuk elko nya biasanya kalau elko kering dia kalau dipasang baru tetap jebol ya oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe monggo di subscribe dulu jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati